Lifter putra Indonesia Rizky Juniansyah mengaku telah menjalani beberapa kali tes doping, jelang debutnya ke Olimpiade Paris 2024 yang akan bergulir pada 26 Juli hingga 11 Agustus. Sejak lifter 20 tahun itu dinyatakan lolos ke Paris, usai menjadi yang terbaik di kelas 73 kilogram putra pada Piala Dunia Angkat Busi 2024 di Phuket, Thailand April 2024 lalu, tercatat dia telah 6 kali tes obat-obatan terlarang. Tes tersebut pun selalu datang secara tiba-tiba. Meski begitu, Rizky mengaku tak terbebani. Dia menyadari itu bagian dari kewajiban dari seorang atlet. Dia pun hanya mengikuti prosedur yang berlaku. Jangan saya lagi di luar, atau saya lagi makan dengan keluarga, atau saya lagi jalan-jalan, buat saya agak, gimana ya, perangkannya aja lah buat saya. Saya ingin makan sama keluarga gitu kan, tiba-tiba dia ada, yaudah deh saya sempetin waktu dulu 30 menit buat tes doping. Rizky pun terus mempersiapkan diri baik secara fisik dan mental. Selain itu, di bawah asuhan pelatih Triadno yang merupakan peraih perunggu di Olimpiade 2008 dan perak Olimpiade 2012, Rizky telah menyiapkan strategi untuk bisa bersaing dengan lawan terberatnya Asa Cina, Xi Zheong. Belihat lawan yang memiliki kemampuan lebih di angkatan snatch, Rizky pun berlatih keras untuk bisa unggul di angkatan andalannya, Clean Anger. Harapannya, total angkatan ada dalam genggaman. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, mewartakan.